Di Indonesia ini yang jalan kebanyakan tech enabled, jadi sebenarnya Industrinya itu bukan tech, jadi seperti Ride Healing Apalagi ya, e-commerce Itu kan sebenarnya bukan tech, tapi dikasih tech sedikit Untuk membantu prosesnya, tapi bukan pure tech, pure tech itu seperti Google Search Engine gitu Kita sekarang ya kalau lihat startup Indonesia yang kalau nge-pitch ke investor luar bilang Oh iya, this country is big, bla 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 Mereka udah gak ngurus bro, kayak Dulu biasanya dibongin gitu Abis lah kesana, apaan ini ya? Abis sesatu deket udah jalan Oh, you sure it's big, but where's the buying power? Ini ada Michelle Marceline, co-founder dari Type Dream Apa kabar Michelle? Baik, thank you banget ya udah di invite ke e-commerce Iya, thank you loh Apakah e-commerce namanya terdengar kah sampai ke Amerika? Terdengar banget, sering banget lihat memesnya di explore di Instagram gitu Itu jadi sugar coating jangan-jangan Terbukti kan gue udah follow dari lama Tapi lu bisa tau dari mana di e-commerce? Dari explore aja keluar Oh gitu Ada meme-meme yang oh ya relevan juga ya tentang tech, tentang entrepreneur Ya udah follow aja Lu follow aja Tapi walaupun sebenarnya ekosistem lu lebih di US kan? Iya Bukan di Indonesia Kita lebih di US sih, tapi kan tetep kepo lah apa yang terjadi dengan negara di rumah Iya, tapi sebelum begini, sebelum gue pengen ngobrol sama lu tentang ini ya Your career journey sampai lu bikin Type Dream For your information ya di episode kali ini Selain Michelle tuh ada co-founder juga Atau lagi namanya Kevin, itu CEO-nya Tapi berhubung kami masih UMKM, mic kami terbatas Anda tau mic ini satu biji ini mahal sekali Jujur banget ya Ini mic mahal, ini mic mahal jadi ya kita nanti gantian aja ya Nanti abis ini ada Kevin juga setelah Michelle Menurut lu Michelle ya Iya I don't know lu melihatnya sampai seberapa jauh Tapi kan lu, karena lu orang Indonesia Lu ngelihat apa sih sebenarnya perbedaan paling signifikan antara Di sana, di US sama di Indonesia Ya terlepas di US pasti lebih jauh lebih maju lah ya Tapi, ada gak sih yang lu lihat secara langsung by your observation tuh Apa sih bedanya? In terms of apa ya ini kan, broad banget topiknya Hmm, let's say misalnya ini deh Kayak sekarang kan startup itu kan kalo di Indonesia kan lagi stop nih Iya bener Gak bisa growth at all cost nih Iya, iya Di US gimana? Gimana sih? Type dream lu tuh gimana? Oke, ya beda banget sih masalah perkembangan dunia teknologi ya Karena gini, Indonesia itu negara yang masih muda sekali kan Baru 70 berapa tahun ya sejak merdeka 75 lebih 45, sekarang 45, 2022 70 berapa sih? 70, 2024 berarti ini 70 berapa akhirnya? Maksudnya gak ada yang jalan nih Gimana dong? Hah? Eh serius 79 Tahunnya 79 Oh iya bener 79 ya 45 45, iya iya 79 tahun Ya tapi baru 79 tahun lah ya Si Amerika kan udah merdeka dari 1776 Udah 300 setahun lebih Iya Nah terus kita sistemnya sama-sama demokrasi nih Jadi kita bisa bandingin kan demokrasi dengan demokrasi Nah Jadi Orang kalo Maksudnya suatu negara Kalo seperti Indonesia sekarang ini sudah mulai punya uang sedikit Apa yang akan mereka spend? Mereka akan spend di kebutuhan primer Contohnya Di makanan Makanya F&B lagi naik banget Baju, makanya tekstil Baju-baju kayak brand-brand online banyak banget Sepatu Terus skincare dan makeup Ya kan Jadi kebanyakan Kebanyakan consumer goods gitu loh Yang naik Karena kita baru punya uang sedikit Kalau masyarakatnya udah punya uang lebih dari itu lagi Mereka akan di kebutuhan yang lebih luxurious lagi Contohnya Asuransi dan investasi Oke, asuransi itu luxurious ya? Luxurious Seorang kalo belum bisa Mau makan apa besok aja Masih mikir ada duit apa Enggak, gak mungkin dong Pikir asuransi Asuransi itu kan Kalo ada apa-apa Saya mau ditanggung gitu kan Berarti itu kan lumayan luxury Karena kita udah ada something to lose Sedangkan di Indonesia ini yang jalan kebanyakan tech enabled Jadi sebenernya Industrinya itu bukan tech Jadi seperti Ride healing Apa lagi ya E-commerce Itu kan sebenernya bukan tech Tapi dikasih tech sedikit Untuk membantu prosesnya Tapi bukan pure tech Pure tech itu seperti Google Search engine gitu Yang kayak gak ada barang fisikalnya gitu Open AI lah ya Open AI itu sangat-sangat tech Pure tech ya Iya, iya, iya Jadi emang perbedanya di sana sih Saya udah ngobrol dengan beberapa Startup founders Dan investors Di Indonesia juga kebanyakan yang maju Di consumer goods itu tadi Hmm Jadi karena faktor ini juga ya Masih demografi manusianya Iya Behavior merekanya ya Benar, benar Ya ekonominya lagi dimana gitu kan Ekonominya lagi dimana Ya mungkin ya berapa puluh tahun lagi Bisa pergi ke tech Hmm Tapi tech winter berasa gak sih Di US Di US Waw Kok Exactly kebalikannya ya Saya gak pernah denger kata-kata Tech winter di US sih Serius Jadi setelah Web3 Web3 sempet besar kan ya di sini Yang NFT, crypto Kira-kira tahun 2021 gitu Ya 2021 Iya NFT, crypto Tapi kan NFT kan akhirnya Ya udah lah Nah Di US itu besar kan Web3 Crypto in general lah 2021 Terus gak sempet mati Gak sempet ada yang namanya Tech winter AI itu udah melejit Langsung Jadi sampai hari ini Duit VC itu dilempar-lempar Di semua AI companies Gitu Jadi gak ada sih yang namanya Tech winter Apalagi spesifikly di SF Bay Area ya Semua orang berlomba-lomba Untuk bikin AI companies nih Hmm Oke Walaupun Lay off ada aja lah ya Lay off ada Ya bedanya lay off itu kan Justru karena AI ini ya Karena AI kan Bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan Terutama pekerjaan yang repetitif Yang admin gitu AI sangat bisa menggantikan itu kan Karena Tidak ada Tidak memerlukan manusia Untuk berpikir lebih gitu Kerjaan repetitif Ya jadi Di lay off untuk Mengoptimisasi itu Iya Tadi Ngeoptimize Ya Tapi kalau di Indonesia kan gitu Dikit-dikit kalau ada lay off Atau misalnya ada startup Itu pasti Indonesia Tech winter Iya Karena Tech winter Gue kadang-kadang Bener gak sih ini Gara-gara Tech winter Atau emang karena Ya udah emang bisnis lo aja Gak bagus sebenernya kan Jadi Tech winter ada dua case sih Yang pertama Juga karena Di tahun 2021 itu Emang valuasi startup-startup ini Emang gila-gilaan tingginya Seharusnya tidak setinggi itu Mungkin karena efek covid juga Kan semua orang di rumah Jadi perusahaan-perusahaan Yang involve Tech Otomatis maju dong Karena semuanya online Jadi mereka over hire Untuk memenuhi demand tersebut Sebenernya dari awal Kemeni mereka tuh gak perlu Karyawan segitu banyak Jadi bukannya mereka Turun atau gimana Lebih ke arah Menyesuaikan Angka covid Yang sudah gak ada lagi Oke Berarti ini ibarat kayak Orang obesitas Ya lu harus diet ya Buang lemak lu Iya Tapi bukan berarti Kalau yang di US ya at least Bukan berarti company-nya mati Company-nya hidup-hidup aja Iya Cuma gak perlu Karyawan sebanyak itu Sebanyak waktu covid lagi Kalau disini kan case-nya Akhirnya karya Bener-bener company-nya ini Shutdown Iya Itu emang yang saya dengar sih Dan itu ya mungkin Karena yang Tadi saya dengar-dengar Dari startup founders Dan investors lain Memang market-nya belum disana Memang seharusnya Indonesia itu Belum di Teknologi itu tadi Hmm Iya Tapi what do you think Kan you've been talking to a lot of Tech people In Indo Iya Tadi kan gue baru ngomong sama Reza ya Iya Sebelum ini kan Tadi gue udah rekaman sama Reza tuh Menurut gue sebenarnya the problem Ya mungkin tech winter sih Tech winter itu kan Maksudnya itu kan The macro things ya Iya Yang lu gak bisa kontrol kan Iya Tapi sebenarnya problemnya tuh Emang karena company-nya aja Dan orang-orangnya sih Oke Mismanagement atau gimana ya Satu mungkin business modelnya Ya just nice to have Lu gak butuh-butuh banget Oke oke Lu pernah denger gak ada aplikasi Namanya aplikasi jamban Gak pernah Gak pernah gak pernah Ya itu Buat apa ada aplikasi jamban Yang katanya Kalo lu misalnya Pengen mencari toilet bersih Lu Lu tinggal buka handphone Lu akan kasih tau Kloset-kloset toilet mana Yang udah bersih Iya Ngapain Kalo orang sakit perut Ya kan Pengen buang air besar Ya cari aja Masih terdekat Gimana pun kan Intinya itu Mereka itu gak solve a problem Tapi cuma nice to have doang gitu ya Iya I actually have something on that Jadi sebenarnya Dari tahun 2008 Waktu mortgage crisis Di US yang gede banget Oh iya itu tuh parah banget Sampai 2021 Ya Jerome Jerome Powell Mulai naik-naikin interest rate Di US Sampai akhirnya seluruh dunia Kena efek kan Karena apapun yang Amerika lakukan Seluruh dunia ikut Iya Mereka mulai naikin bunga bank Nah dari 2008 Sampai 2020 Apa 2021 Sebelum Jerome Powell Naikin itu Interest rate itu 0 Ya betul Nah kalau interest rate 0 Bisnis tuh gampang Karena orang mau bikin bisnis apapun Utang 0% Terus berarti Duit visi Duit Apapun yang mau investasi Ngalir terus dong Jadi mau bisnis yang sebenarnya gak perlu Yang gak solve any problem Juga jalan-jalan aja Karena ada cash Ada suntikan dana terus kan Iya Nah waktu uang mulai diseretin Tahun 2021 itu Baru mulai berasa Bisnis-bisnis yang bisa Stay Itu hanya bisnis yang Actually solve a problem Kalau yang cuma nice to have Atau kayak 5% 10% better Gak perlu Buat apa Iya bener 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 Kayaknya kan Kayak aplikasi jumpa Itu aplikasi udah gak ada sih Iya iya Tapi buat apa gitu kan Iya Ya emang Emang sekacau itu Makanya menurut gue Dan gitu ya Menurut gue juga Faktor lainnya Iya Banyak dari para foundersnya ini Iya Gak siap Oke Masih pada muda Iya Gak siap untuk menerima Big money Oke Big power Iya Plus fame Karena kan ketika lu dapet Yes Bener bener Gak semua orang tuh siap untuk mengkontrol Dan menghandle itu semua Jadi power syndrome Iya iya bener bener Susah Iya Terus mungkin karena kebanyakan startup di dunia ya Bukan cuma Indonesia Modelnya itu Burn money sebanyak-banyaknya Kayak grow at all cost Meskipun gak masuk akal cara grownya Tapi yang penting grow at all cost Terus ntar raise lagi Grow at all cost Dibakar semua duitnya Terus raise lagi Nah Itu Begitu ekonominya jelek Begitu gak ada suntikan dana dari VC Tapi udah terlanjur burn Hancur dong Makanya mereka harus lay off Kalau keterlaluan burnnya Harus tutup company-nya Makanya saya kurang setuju sih Dengan konsep Grow at all cost Namanya bisnis ya Sebaiknya cuma spend duit Kalau ROI-nya Return of investment-nya Masuk akal Iya Harus masuk akal juga Nah masalahnya Apa ya Mindsetnya startup Gak tahu kenapa Itu emang Grow at all cost And burn Gak dihitung ROI-nya Itu salah banget sih Gula-gula sih itu juga mengulangi kesalahan yang ketika Dotcom bubble ya Iya Ya manusia ini gak pernah belajarnya Hanya mengulangi doang Bukan Bukan hal baru Bukan hal baru Di sesuatu rocket science sebenernya Iya Tapi itu hanya mengulangi kesalahan yang udah perlakukan Lu ulangin lagi aja Iya Ya Gimana ya Lu nonton Silicon Valley TV series gak? Oh nonton Iya itu salah satu TV series yang Inspire gue, Kevin Sama tiga co-founders lainnya Untuk bikin startup Oh gitu Itu dan film The Social Network Yang tentang Facebook Iya Jadi kita nonton film itu Waktu kita SMP Atau SMA Terus emang kita dari awal mindsetnya Mau ke US untuk bikin startup gitu Makanya kita semua sekolahnya di SF Biasanya anak Indo kan pilihnya either LA atau New York ya Kita random banget gitu ke SF Dan emang karena kita berlima Dari awal udah mau banget bikin startup Apa nama startupnya di Sebelum kali? Pipe Piper Eh Piper Iya Itu lucu banget Mas gitu Lucu Tapi akhirnya ketika gue nonton itu Gue juga ngeliat ya Ya ini sebenernya realnya kayak begini Iya Ada orang-orang yang kayak Gavin Billson yang orang kaya Tapi ya narsis Lucu-lucu gitu gitu Ada yang orang yang kayak Ya gak ngapa-ngapain cuma Suntik duit Kasih motivasi Ada yang orang kayak Modelnya Alrick Backman Saat gak jelas Terus dapet funding Dia dijual Terus dia masuk Oh gue juga mau bawa bank Iya Itu relevan banget sih tapi film itu Kayak real gitu Iya Iya Tapi memang gambarannya kayak begitu sebenernya Iya Apa yang terjadi di SF kan semua orang juga In the early days Bikin startupnya di garasi rumah gitu Salah satu orang tuanya yang ada rumah Garasinya kosong dipakai Terus kalau udah upgrade Seperti sewa office gitu kan Baru lama-lama bikin building Iya Gue suka banget itu lucu banget Itu serius Gue harus pengen banget Wajib nonton itu lucu banget Serius Itu serius Gak hanya ngomongin startup doang Tapi memang lucu Itu memang lucu Iya Ada sisi sitkomnya juga lah ya Selain menginspirasi Iya Terus si siapa Eric Backman kan ada ini ya Yang tempat dia tuh Jin Yang Oh Jimmy Ouyang lucu banget Iya Itu lucu banget Jin Yang Jin Yang disitu lucu banget Iya Yan Yang ya Tipis aja Nah gue Ini gue pengen ngomong lu tentang Lu kan tadi bilang lu ke SF buat kuliah Iya buat kuliah Berarti kan lu sekolah di Indonesia dong SMA di Indonesia ya Oke Dari kecil sampai SMA di Indonesia Specifically di Surabaya Surabaya Yes Oke Surabaya nih Cic-cicic Surabaya ini Aduh Tadi lu bilang lu terinspirasi dari film Silicon Valley dan The Social Network The Social Network Berlima Berlima Ya intinya dari film-film itu Dari Keynotenya Steve Jobs Jadi waktu kita sekitar SMP atau SMA itu kan Itu tahun berapa itu SMP-SMA? 2010 sampai 2015 kira-kira Oh itu Steve Jobs Steve Jobs baru Masa-masa terakhir Iya Tapi masa-masa jayanya dia kan iPhone baru mulai kelihatan Iya Mungkin exposure-nya baru sampai Indonesia lah ya Tahun-tahun segitu Ya terus kita sering nonton keynotesnya Terus ya expose to dunia tech in general deh Kita berlima dulunya gak tau each other We met in college But Backgroundnya mirip gitu Intinya karena film-film itu Oh baru ketemu tuh di college? Iya baru ketemu di college Bukan sama-sama dari Surabaya ke sana gitu? Bukan, bukan Bukan ya Oh Bukan, we didn't know each other back then Ketemu di sana ya? Iya Lu di college apa namanya? Lu di UCLA? UCLA Tapi sebelum itu kita semua di community college Namanya Diablo Valley College Iya Jadi emang kalau orang Indonesia Kalau dulu kurikulumnya nasional Jadi bukan sekolah internasional kayak GIS gitu ya Kita kan Definitely English-nya jelek Terus Terus Kita gak tau this exam yang namanya SAT Ya itu gak bisa masuk university langsung di US Nah untungnya ada cara lain Dengan masuk 2 tahun community college 2 tahun uni Jadi kita gak buang waktu nih Iya Sama aja dengan 4 tahun uni Iya Terus kita ketemu di 2 community college Di community college itu yang 2 tahun Terus kita transfer ke uni beda-beda nih Kevin ke USC Saya ke UCLA Dua ke Berkeley Satu ke San Diego Hmm Terus setelah lulus Tapi selama college Dan selama uni Kita selalu bikin proyek macam-macam Total kita kayaknya udah ada 7 different projects Yang gagal Oh Jadi it's not a Not our first try gitu loh time dream Ya ada 7 project yang udah gagal Tapi kita terus coba terus coba begitu lulus Kita iseng sih apply to this accelerator namanya Y Combinator Itu terkenal Y Combinator Ya Terus kita dapet Ya udah deh sejak itu kita bikin startup terus Hmm oke Ya Berarti ketika apply Y Combinator ini Ya Kan sebenernya startupnya belum ada dong Startupnya ada tapi ide lain Dulu kita We were trying to allow Indonesians to trade US stocks Beda banget ya Oke jadi orang Indonesia bisa ini Bisa jual beli US stocks Ya Ya But As you know It's really hard to build a fintech company Especially if you don't know anyone Especially if Lu bukan anaknya siapa anaknya siapa It's impossible to get the licenses Kita ngomong jujur aja ya Karena lu jualnya marketnya ke Indonesia kalau gitu Marketnya waktu itu ke Indonesia ya Dan lu nya di US Tapi kan we were open to going back to Indonesia At the time Cuma kita In fact Kevin dan satu co-founder lain udah sempet for good di Indonesia Selama 3 bulan untuk Ya berusaha dapetin license nya Ke OJK And And stuff a lot lah But But Akhirnya dibilangin sama orang-orang Ya sorry aja ya transparan Kalau lu bukan anaknya siapa-siapa Lu gak kenal siapa-siapa It's impossible Just give up Ya udah terus kita Pindah bisnis lain deh Nah Kalau gue liat di LinkedIn lu lu pernah jadi Finance operation di Appleberry Yes Itu Ya waktu abis lulus Kita sempet Kerja Dengan company lain Sebenernya sih kita gak ada niatan kerja Lebih ke arah Karena lulus udah gak dapet Duit dari orang tua Gimana cara mau hidup kalau gak kerja Iya Jadi kita kerja Berarti ketika kalian lulus tuh Terutama lu Lu memutuskan untuk tetap disana Buat gue bekerja di US Kerja disana ya Oh Iya Tapi ya sambil bikin startup On the side Terus we were open to any opportunity Even Kalau kita harus balik Indonesia We were open to that Oh gitu Ya Huckleberry gak apa sih? Huckleberry itu InsureTech Company Oh insurance ya Jadi disini mungkin ada pasar polis Ya Ya it's pretty similar Cuma mungkin Vertical insurance nya yang beda Kalau disana itu untuk Ketenaga kerjaan Hmm Kalau pasar polis kan Insurance HP Kaca pecah Gitu-gitu ya Saya kurang tau sih ada apa lagi Ya Beda vertikal aja 2 tahun 4 bulan Main lama juga ya Iya Tapi di saat itu beriringan juga Beriringan Sebagai co-founder Iya Kotter Kotter itu company yang kita bikin setelah that Robinhood for Indonesia idea Hmm Dan sebelum type dream Hmm Emang ada satu company lagi di tengah Jadi Pada saat itu kita di Indonesia Karena kita berusaha bikin aplikasi trading ini Buat Indonesia Kita tuh Jadi tau kalau ternyata Cara user login di Indonesia itu Menggunakan nomor HP dan OTP Bukan Email dan password kayak di US Iya karena orang Indonesia itu tidak terbiasa dengan email Dengan email Iya Isinya spam semua gitu ya Sampai sekarang banyak orang Indonesia tidak bisa Menulis email dengan proper loh Walaupun gak semua Tapi banyak banget Gue menemukan Isi email tuh kayak Chatting Iya jadi Mendingan langsung aja gitu Ke SMS Iya Lebih familiar dengan Nomor kan Nomor handphone kan Yes bener Nah kita melihat opportunity itu Ternyata untuk bikin login Pakai nomor HP dan SMS tuh gak gampang Harus kerjasama sama Telecommunication companies kan Sama telekomsel, indosat, apa-apa Jadi kita dulu mau jadi aggregator gitu Kalau ada startup yang mau bikin Atau any company lah Yang mau bikin login Pakai Phone number dan OTP Pakai sistemnya kita Kita yang terkerjasama sama telkonya Iya Pakai software kita Sisa copy a few lines of code Langsung Mereka bisa pakai gitu Ya tapi dari sana branch out ke Servicing Any company in general Jadi any authentication Login Related Problem Bukan cuma company-company di Indonesia Nah dan itu kita sebenarnya Dibuat sadar oleh grup partner kita yang di Y Combinator Pernah denger Michael Saibel gak? CEO Y Combinator Namanya pernah denger sih Tapi gue gak terlalu ngikutin orang ya Oke Nah Orangnya terkenal Serem banget lah Pokoknya kalau ngomong sama dia tuh Semua orang pasti takut Karena Kita tuh padahal ya Udah bener-bener mikir gitu kan Kalau mau ngomong sama dia kan Gak mungkin kita sembarangan Digit-digit nanya gitu Kita udah mikir banget Tapi dia tuh saking Pinternya dan experience-nya Tiap kali kita nanya apapun tuh As if kita go blog banget gitu Kayak Why didn't you think of that tadinya? Orangnya ini ya Kalau istilahnya radical counter Ngomongnya ini ya Ngomongnya langsung blak-blakan Langsung iya blak-blakan gitu Tapi Abis dia ngomong kayak Eh bener juga ya Why didn't I think of that tadi? Jadi dia tuh bilang Oke What are you building? Kita kan nge-build software ya Terus dia tanya Kalau lu build software Lu mau jualan di US? Mau jualan di Europe? Di Jepang sama di Indonesia? Produknya beda gak? Terus kita bilang Ya enggak sih Kan software Mau dipakai sama company manapun Ya sama aja produknya kan Itu kayak Lu pakai Google di Indonesia sama di US Apa bedanya? It's Google right? Nah terus dia bilang Buat apa lu jualan di Indonesia? Terus kita kayak Oh ya gak tau Karena mindset kita Kita orang Indonesia Kita taunya Indonesia Kenalnya sama orang-orang Indonesia Ya kita jualan buat Indonesia kan? Itu bukan kita doang Semua orang yang berusaha bikin bisnis Yang saya tau sih Gak ada ya orang Indonesia Yang bikin bisnis di US So far Aside from us Untuk audience di US Untuk audience di US Untuk audience di US Ya kan kita ya gak tau Karena all we know is Indonesia gitu kan Terus si Michael Seibel tuh tanya Oke Di Lu mostly target start up kan berarti Atau at least Business yang mau go digital gitu Ada berapa business yang mau go digital di Indonesia? Ini saya sebut angka random aja Udah lupa angkanya Tapi assume Total Ada seribu Yang aktif 250 Terus dia tanya Bisa gak Lu dapet 10% aja Jadi 25 companies aja Lu bisa gak dapet Terus kita kayak Oh ya lumayan susah sih 10% ya Ya kan Nah Terus dia tanya Ada berapa Tech companies di US? 250 ribu Each year Each year loh ya Bukan all time Kalau Indonesia tadi 2.500 all time kan 250 ribu each year Terus dia tanya Bisa gak lu dapet 1% nya Jadi sama-sama kan Angkanya sama gitu 1% nya aja Terus kita bilang Wah kalo 1% sih kayaknya mungkin ya Nah Sejak conversation itu Kita langsung Pikirannya terbuka gitu Di US itu Lu gak perlu Menangin the entire market Lu udah bisa Hidup gitu Ya bukan I'm not saying that We can be like crazy rich or whatever Tapi We can live We can survive Sedangkan lu kalo di Indonesia Lu kalo udah dapet 10% market share Itu kan berarti Udah dikenal ya Pasti udah masuk press mana-mana gitu Betul Ya lu harus bisa sebesar itu gitu Karena emang Market size nya beda Betul Opportunity nya juga beda Hmm Gitu Ya sejak saat itu Kita baru terbuka Ya bisa sih Target market di US Terus ya Akhirnya bikin company Yang ngetarget market di US Dengan type dream ini Most of our customers Are based in the US Kedua Europe Ketiga India Gitu All over the world Iya 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 Jadi type dream ini Basically apa sih Awal-awalnya Iya Lu bisa promosi Awal-awalnya Kita itu website builder But then again Ini tuh balik ke conversation kita Yang Dulu Waktu interest rate itu nol Lu mau jadi 5% 10% better You can survive Nah sejak 2022 Itu baru mulai berasa ya Bisnis itu susah gitu We cannot just be 5% 10% better Terus kita kayak jujur aja ke kita sendiri gitu If type dream dies tomorrow Misalnya gua shutdown type dream Will this world survive without type dream? And the answer is yes But if I ask you now Kalau besok open AI chat GPT shutdown Berapa banyak yang kena impact Ya itu tuh yang suka Kerjaan copywriting Benar banget kan Iya Makanya Google yang lebih signifikan Google gitu Nah jadi kita tuh Kita sadar gitu We're not solving any problem We're just making the current products 5-10% better Nah terus ya Kita terus-terusan mikir kan Brainstorming tiap hari Kita bisa apa Kita bisa apa ini Nah Terus Kita itu Lihat dari data kita Jadi kebanyakan Even business Yang pakai type dream itu Cuma pakai in the early days Begitu mereka udah ada duit enough Meskipun kita udah bikin platform kita Se-no code mungkin Gak perlu coding Segampang mungkin untuk edit Namanya kalau orang udah ada duit tuh Lebih baik Bayar orang lain untuk lakuin for them gitu Kayak kita gak bisa mungkirin itu kan Meskipun kita bikin softwarenya segampang mungkin Nah Jadi ujung-ujungnya company kalau udah besar Mereka bakal hire desain agency Nah Sedangkan sekarang di SF kan semua orang bikin AI ya Sebenernya tujuannya AI itu apa sih? Tujuannya AI itu kan untuk menggantikan pekerjaan manusia Emang sekarang itu bukan menggantikan Memang sekarang hanya Apa ya Mengenhance pekerjaan manusia Tapi ujung-ujungnya gak mungkin dong Enhance doang orang Kalau makin lama makin pinter ya Lama-lama bisa menggantikan Betul ya kayak Jarvis Iron Man lah Iya Jarvis Iron Man malah ada badannya gitu kan Sekarang otak dulu lah AI Kalau ada badannya kan udah robot gitu Iya Ya lama-lama kan menggantikan Dan di industri kita Playernya desain agency Jadi sekarang kita pivotnya ke Bikin AI untuk menggantikan desain agencies Iya Oke Iya Ujung-ujungnya mau menggantikan designers Tapi sekarang mulai dengan web design dulu Oke Ini siapa yang bikin semua sistemnya? Kita team of five founders Dua non-technical Me and Kevin Tiga of our co-founders are technical Oke Jadi mereka yang otaknya lah Mereka coding semua Iya, iya, iya Sekarang timnya ada berapa? Sekarang timnya 15 So five founders, ten employees Orang Indonesia atau? Semuanya orang Indonesia Oke Ya, my three other co-founders Indonesian Terus semua employees-nya juga di Indonesia Oh Indonesia Ya, kita balik ini baru aja company off-site Karena kita belum pernah Ketemuin person kan Oh gitu? Dengan employees ya Kita selamain di US Oh jadi bukan, gak domicili-nya gak disana? Enggak Employees-nya disini, remote Kita founders-nya yang kerja two time zones Jadi time zone kita untuk ngomong sama customers and investors Dan time zone Indonesia Tapi emang start-ups kerjanya banyak Especially in the early days Betul, tapi kan beda time zone-nya itu Aduh Iya Iya, sampai subuh gitu Oh berarti Ke Indonesia sekarang nih Karena setau gue lu pulang Karena ini kan Chinese New York Iya Sebenernya ada company off-site, ada Chinese New York Terus kita juga baru aja dapet green card Jadi finally bisa keluar dari US setelah bertahun-tahun Oh, baru dapet green card ya? Iya, akhirnya dapet green card Aduh, kalau gak ada green card tuh gak bisa bolak-balik Wah, gak bisa Kita udah berapa tahun ya Ini tahun ke-9 kan di US Selama ini gak pernah bebas dari visa issues Karena awalnya visa pelajar Terus harus cari cara Gimana nih kerja Caranya bisa buka bisnis di US Visanya macem-macem kan Terus akhirnya kita convert itu semua ke green card Terus ya aman lah sekarang Bisa bolak-balik Ketemu family Ketemu tim yang disini juga Hmm Kalau betulnya gini Lu kalau lu pulang ke Indonesia ya Ini kalau menurut gue ya Lu apply job di startup disini Luang lu diterima pasti gede Karena kan lu lulusan luar Yes Gaji juga pasti ya gede lah Iya Iya Ya bisa-bisa aja sih kalau mau Iya, tapi lu memilih untuk Repot-repot seperti itu Untuk bikin bisnis maksudnya Untuk bikin bisnis Untuk bikin bisnis Maksudnya Iya ya Repot-repot-repot Why? Ini Kan lu bisa memilih yang lebih enak kan Iya kan Gen C kan pada gak mau hustle Maunya kan Iya Gimana ya Slow living Gimana ya Mungkin It's the way I was raised Kayak Yang di doktrin orang tua itu apa Hmm Doktrinnya orang tua kan kebanyakan Harus kerja keras Harus cari duit sebanyak mungkin Iya Ya kayak mungkin doktrinnya udah nempel aja gitu Jadi Dari sekolah juga gue Selalu berusaha Nilai yang paling bagus Terus berusaha Graduate Lebih cepet Kalau di kuliah kan bisa kan Dikebut gitu Ambil kelas banyak mungkin Berusaha lulus lebih cepet Ambil summer kelas Ya pokoknya Financially independent dari orang tua Itu goal pertama Terus begitu lulus juga Cari kerja tapi tau kerja ini gak mungkin Not my end goal Mau bikin startup ya Mau ambisius aja gitu Nah Terus tapi to be honest Eventually I want to have a family And I don't want to compromise Being ambitious Tapi gak ketemu sama family Gak Gak spend time with children I don't want to do that Nah sekarang While I'm single While I have all the time in this world I want to do it one last time Just be crazy One last time Maybe when I'm 30 I'll start to settle down It's okay I can take Regular job Ya One last time lah One last time Ya Lagian Sekarang kalau misalnya gue slow living Juga mau ngapain gak Mungkin karena Karena doktrin itu tadi ya Kalau nganggur dikit tuh bosen gak Ya 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 Nanti gue juga mau pas ngomong gue sama Reza tadi Iya Gue juga bilang gue tuh gak bisa Liburan Oke Aneh gue gak bisa liburan Gak bisa enjoy gitu ya kalau liburan Iya Gue hari ketiga tuh uring-uringan gue Makanya gue selalu bawa laptop kalau gitu Gue tuh gak bisa Karena apa tuh Lo udah pernah coba introspeksi gak Karena doktrin juga atau Mungkin banyak-banyak faktor ya Tapi di diri gue yang gue lihat gini Gue tuh memang Gak bisa menikmati kalau gue tuh gak ngapa-ngapain Iya Kalau di Indonesia kan suka ada beberapa Sebagian orang kan yang pengen pensiun muda Iya Yang ngapa-ngapain kan udah enjoy Iya Oh entah bisa gue Gue tuh pasti pengen ngerjain sesuatu Apa gitu, apa gitu ya Iya Kayaknya kita ini kena curse deh Ya maybe As a Chinese descendant sih ya Iya Karena kan kita kan Tahunya kan hidup susah ya Kita harus kerja kan Karena semakin kita ambisius Semakin kita punya goal Sebenernya kan kita semakin stres untuk mencapai goal itu ya Sebenernya kalau lu oke-oke aja dengan hidup biasa-biasanya juga lu happy-happy aja gitu Iya Ini semua kan tergantung ekspektasi lu Iya bener sih Tapi gue gak bisa gitu Kayak gini ya For example ya Iya Gue mulai start podcast 2019 Umur gue tuh udah 30an lebih Iya Ya ada temen-temen gue yang ngapain kayak gitu Iya Iya Karena maksudnya kan ya lu kerja aja Iya Ya Bener sih Tapi Cuman gue Gue bilang gue bakal menyesel kalo ternyata Yang tadi gue Sebelum gue share ke lu kan Gue akan menyesel kalo gue dulu pengen punya acara talkshow sendiri Ada kesempatan ada platform tapi gak gue lakukan Iya bener Ya gue bakal nyesel aja gitu Iya 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 Gue juga pernah mikirin ini sih Nggak pernah gue mati penasaran kan Udah mati penasaran lagi Gue juga pernah mikirin ini sih Misalnya gue udah umur 75 gitu ya Gue udah tidur di rancang tempat gue mati gitu Gue kan pasti refleksi Gue selama hidup ngapain aja ya Nah kalau gue gak pernah berusaha achieve mimpi gue Gue nyesel gak ya di detik gitu Kayaknya nyesel sih Nah tapi gue juga bisa ngerti sama orang-orang yang Lu ngapain sih susah-susah kayak gini Ya kalo emang mereka mindsetnya kayak gitu Seharusnya Waktu mereka ada di deathbed mereka Ntar waktu umur 75 ya Harusnya mereka slow-slow aja Kayak I enjoyed my life I had a family Talk about death ya Ini ngomongin sama Dian nih Tapi talk about death ya Gue tuh suka kepikiran gini If I die now Iya Orang tuh bakal nginget Gue sebagai apa sih Iya Nah berarti lu beneran mau make an impact in this world kan? Ya gak harus yang kayak ini ya Jadi kayak macam Batman or Superman Gakak perlu hamba kayak gitu Tapi itu beneran-bener suka gini gue Gue tuh pengen dikenal sebagai siapa ya Sebagai apa ya Let's say gue meninggal Yang datang ke rumah duka Ini berapa banyak ya Gue kadang suka kepikiran kayak gitu Oke 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 Iya Yang gak harus impact yang gede Yang penting Ya 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 Itu juga jadi kepikiran Gue gitu Ya Kalo ada yang lain kayak kepikiran gitu juga Ya Tapi mungkin Mungkin itu juga tadi lu nanya ya Faktor penyebabnya Karena mungkin salah satunya itu juga kali ya Jadi Gue tuh liburan tuh Ya Oke Kita-kita libur Apalagi rumah gue kan Ya Rumah gue kan area Bogor kan ya Ya Sebenernya kalo mau kayak kepuncak gitu kan Deket gak jauh kan Iya Tapi somehow Kayaknya kalo satu minggu lebih enak di rumah deh Terus gue bisa dusam kenapa gitu kan Iya Iya Gak tau deh mungkin Ini just part of my introvert juga sih Iya Jadi Orang sukanya lu introvert Hahaha Tapi beneran Lu Lucu juga ya Lu introvert Tapi suka ngajak orang ngobrol di podcast gini Introvertnya gak kebangetan berarti Maybe setengah-setengah sih Tapi gini At some point Ketika gue kayak misalnya ngonten kayak begini Iya This is my Apa ya gue bilang ya Alter ego Or my Another persona Oke Oke Lagi ngomong gitu Lagi konten Iya tapi ketika gue nanti udah pulang ya udah Beda Ininya gue switch off Yaudah diri gue padanya aja gitu Oke 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 Interesting I just try playing with my part aja gitu Iya 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 Ya gue sih Ya berusaha seperti itu aja Hahaha Interesting interesting Dan gini Lu tinggal di US Tadi kan lu bilang juga awal-awal gak ada Belum dapet green card Iya Ada issue juga dengan visa Iya Lu berarti sehari-hari disitu Selain bekerja ya Iya Ngapain aja Well To be honest Kita lumayan Kayak robot sih hidupnya Jadi Bangun pagi Kita recently Sejak covid lah Mulai pick up on like Health stuff Jadi Belajar Makan sehat Gym Sama Apa ya Kayak research-research On how to Stop aging Or even reverse aging Disana ada pelopornya Startup founder dulu Bikin Venmo Kayak payment app Sekarang udah di acquire sama PayPal Foundernya abis retire Dia tiba-tiba jadi health conscious Karena Tahu sendiri lah ya Lu kalau jadi startup founder Atau business owners Lu kayak beneran gak ada waktu Buat ngurus badan lu sendiri Jadi waktu dia abis retire dari Venmo Tuh badannya kayak udah Rusak gitu Kayak Udah tua lebih dari Umur Umur dia Jadi biological age Lebih tua dari umur Ya terus dia kayak Langsung on the health grind Berusaha gimana cara Reverse age gitu Ya Pakai this company Memangnya blueprint Terus dia udah suggest Beberapa makanan-makanan Yang kita bisa Tiru Ya In fact sekarang di SF Banyak Catering companies Yang bikinin menu nya Si blueprint ini tadi Oh gitu Ya Karena emang susah dibikin kan Ingredients nya spesifik banget Kayak Some seed Some apa gitu Kayak biji-bijian Yang Gak mungkin lah Kita ada waktu buat bikin itu sendiri Iya Kalo bikin makanan healthy food itu ribet sih Iya Business opportunity tuh Sama orang-orang dibikin Ya di Indonesia juga udah mulai banyak yang bikin kayak gitu Oh nice Nice Tapi sometimes Menurut gue Wah kadang overpriced Apaan makanan gitu gini Harga-harga segini Sometimes Iya Tapi ya Kalo lu memang mau ini memang Ya We try to have a routine Jadi pagi Gym Terus Kerja Almost seharian Terus on the weekends Ngapain ya Baca buku We're Kita the five of us Ya kita anak rumahan sih Kita Into sci-fi gitu ya One day pingin-pingin roket sebenernya And goal kita bikin startup itu Untuk bikin company-company Yang menghasilkan uang enough Untuk ujung-ujungnya bikin roket Karena gak mungkin kan Orang gak punya model bikin Rocket spaceship ke ini Yes Macem kayak SpaceX Yes, yes Ada satu lagi kan tuh yang Ininya Richard Branson Richard Branson Oh Richard Branson ya Virgin Virgin apa ya gitu Itu gue demen tuh Sweetnya pake Under Armour ya Itu keren Nah itu kalo mau talk about yang Topik tadi ya Solving an actual problem Lu kalo bikin roket company Lu mau bikin roket company ke Empat, lima, enam, tujuh Sepuluh, dua puluh Pasti kaya Karena kenapa Semua telco companies Telecommunication companies Dan company-company lain Berusaha Berlomba-lomba kirim satelitnya Keluar angkasa kan Nah siapa yang bawa Satelit-satelit itu Naik turun SpaceX doang Gak cukup Sekarang ada company Namanya Relativity Space Yang 3D Printed Rockets Ya sukses juga Lu mau bikin yang selanjut-selanjutnya Juga Pasti kaya Gitu ya Iya It is solving an actual problem Iya itu modalnya kan gak Exactly Kita gak bisa bikin itu sekarang Kita harus bikin Company-company Yang kita mau kerjain sekarang Meskipun That's not our end goal Untuk Untuk fundraise Company-company yang berikutnya Iya Gue bikin roket Gila Kita Ya emang grow up-nya Nerds gitu lah Suka Nonton Sci-fi Star Wars and stuff Baca buku Sci-fi Ya tau sama Star Wars ya Dulu ya gue Karena gue kelarian napan 3 ya Dulu tuh Gue pas masih kecil Kepikiran Tahun 2000 tuh nanti Kita bakal kaya Star Wars Mobil tuh melayang Iya Jadi mobil tuh udah gak pake Tapi ternyata Di 2024 pun mobil masih pake roda aja Gak melayang Tapi udah ada roket yang bisa naik Dan landing loh Iya Lumayan kan berarti Mungkin yang mobil gak di develop Karena gak ada kebutuhan disana Ya maybe kali ya Tapi Bukan berarti gak bisa Kayak Star Trek ya Dulu Star Trek kan ada video call Terus touch screen gitu kan Iya Star Trek kan sekarang Iya sama Dulu kalo kita nonton film Iron Man aja deh Gak usah jauh-jauh 2010-an gitu kan Keren banget kan layar-layar gitu Sekarang juga udah Gue pake Apple Vision Pro ya Iya Lu tau gak temen gue Iya Namanya Yonas Naori Dia tuh beli Apple Vision Pro Dia pake itu Makan soto di pinggir jalan Dan viral kan Iya Dan tukang sotonya tuh Sisi gimana tuh Dipake nama dia Terus TV-TV pada dateng Biasanya TV itu kan Kalo ada yang rame- yang aneh dikit Rame langsung Iya Ini satu-satunya kali yang ada Apple Vision Pro di Indonesia Beberapa udah ada yang punya Udah Tapi ya Dia ngelernainya adalah Dia pake itu buat Makan soto di pinggir jalan Dan tukang soto Oke Pakein Apple Vision Pro Lu kan gila Gadget 50 juta lebih Dipakein ke tukang soto Tapi itu keren loh Itu Apple Vision Pro itu keren Keren banget Itu setelah sekian lama Akhirnya gue ngeliat Ada satu barang Ini tag ya Yang Wow Iya Yang kerennya tuh mereka Mixed Reality gitu kan Bukan kayak fully virtual Tapi kita bisa liat surroundings kita juga Ya maka itu sambil jalan-jalan Sebenernya gak apa-apa Iya Cuman lu Kalo orang ini Gak hati-hati Karena yang menurut gue agak masih ribet tuh Kabel ke baterainya itu Bener ya Baterainya gak bisa tahan lama Masih bawa Lu mesti lu bawa-bawa kan Iya Bentar lah beli kalo udah yang ketiga atau keempat Kita juga gak beli iPhone yang pertama juga kan Eh gue beli iPhone tuh Oh iya Wah Gue baru keempat sih Jalan jaman Indonesia Masih pada copy Blackberry Pada Blackberry ya Gue udah beli iPhone Waduh Karena itu pas Si video presenter Iya iya Ini Ini Bener dong itu kan iPhone Dibilang Bisa dibilang kan gak mahal iPhone iPhone awal-awal itu cuman 4 juta, 5 juta loh Oh Murah Kurang tau Murah iPhone tuh cuman segituan dulu iPhone Gue waktu itu iPhone awal-awalnya gue punya 3GS Oh oke Jadi udah 3G Udah 3G S nya kan speed kan Udah lebih cepet Kalo iPhone yang sebelumnya tuh Agak masih lemot tuh Iya Tapi gue dulu udah punya tuh Nice Nice Iya Kita tunggulah kalo at least Bisa dipake untuk kerja gitu At least 8 jam lah Sekarang cuma berapa jam baterainya Iya sih Tapi kalo gue sih Gue berpikir ya Kayaknya akan jauh lebih keren ya Bener-bener kayak Apa ya Gak perlu pake alat kayak begitu Iya Gak lihat kan kayak yang si Tony Stark Juga tinggal Tuck Tuck Dia bikin 3D model Nih Gitu kan Tanpa perlu pake alat gitu Iya Sebenernya Kompanies-kompanies itu udah pada Bilangin kita sih Jadi lu jangan pernah expect Kalo lu mau kerjain Kerjaan yang seberat itu Untuk device-nya sesimpel kacamata Jadi akan selama-lamanya ada Dua jenis device Kayak kita Ada laptop, ada HP kan Mereka coexist Ada beberapa kerjaan laptop Laptop yang bisa di HP Tapi gak semua gitu Lu kalo kerjaannya yang berat-berat Kayak yang edit video Yang banyak di laptop sih Youtube Gak mungkin kan di HP Nah itu sama dengan konsep Kalo kacamata yang sampe kayak Google Kayak Apple Vision Pro Versus kacamata yang sehari-hari Kayak Meta Rayband gitu Meta Rayband tuh anggapannya pengganti handphone Apple Vision Pro tuh pengganti komputer Lu kalo mau coding, lu mau bikin produk Di Apple Vision Pro Nanti bisa Ya jadi jangan pernah Ekspektasinya jangan kesana Karena mereka udah bilang gak bakal Hmm Ya tapi kan Who knows lah ya Who knows kan Siapa tau nanti ada yang lebih Lebih canggih Kan gini Dulu kan komputer tuh segede-gede Gaban kan Gede banget Sekarang makin-makin kecil Dulu segede ini Cuman bisa berapa Megabyte doang Iya Sekarang satu tera sekecil gini Iya You never know sih kalo buat teknologi sih Iya Wow Type Dream 2021 ya Januari 2021 Yes Berarti udah 3 tahun 2 bulan Yap Kayak gue pengen ngobrol sama Kevin juga deh Iya Yuk Bro sininya bro gantian bro Gantian gantian Oke oke Ini adalah Kevin Halo halo Ini Co-founder juga Iya Dan CEO dari Type Dream Yes yes Wee Kalo gue lagi liat profiling in lu ya Kalo Michelle kan sempet pernah kerja ya Iya Lu? Gue YOLU bro YOLU You only live once Gue langsung Langsung Berarti lu kenal Michelle tuh dari mana? Sama-sama Y Combinator Eh tapi Y Combinatornya bareng-barengan Iya Dulu kita di community college bareng Oke Tapi college-nya beda? Beda Kan kita harus transfer Dulu kita tuh anak nasional Oh Oke Terus kita ke community college bareng Terus dari sana 2 tahun kan transfer tuh Iya Baru transfer lagi Gue ke USC ya lu ya Gue ke USC Di UCLA Iya Gitu gitu Lu ngambilnya Computer Science Iya Computer Science Computer Science lu belajar apa sih? Lu jadi coding bro Jadi software engineer Berarti disini kayak ini ya Kayak Apa tuh Jurusan itu Ya jurusan IT lah ya IT Iya Jurusan IT Lu ngoding? Dulu Dulu Tapi berarti type dream bukan lu yang ngoding? Sekarang udah gak Udah gak Karena apa bro? Karena ada co-founder yang memang handle itu Gitu Oke Cuma gini Kan lu Ini ya barang-barang di Y Combinator ya Iya Berarti sebenernya inisiasi awal tuh paling pertama datang dari siapa sih? Ide nya Ide untuk masuk YC nya atau? Ide untuk masuk YC nya Untuk masuk YC sebenernya kita cuma lihat ada beberapa temen Itu kan ada beberapa company Indo masuk sebelum kita Terus kita lihat Oh bisa ya Kayaknya waktu kita mau daftar tuh batch beberapa sebelumnya tuh ada ajaib Oh Iya Ada ajaib terus kita kayak Uh bisa masuk ya YC itu ternyata Soalnya dari dulu kan kerasanya kayak Orang Indonesia tuh kalo mau masuk YC Oh sesuatu yang impossible gitu kan Masa sih? Dikit banget kita tuh company ke-9 yang orang Indo di YC Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah banyak Sekarang udah kayak mungkin 30, 20, 30-an Tapi kalo dibandingin sama negara lain Wah jauh banget bro Iya Kayak India tuh pasti udah ratusan tuh dari sana Iya Waktu itu kita ke-9 tuh kayak awalnya mikir Wah gak mungkin lah masuk YC Tapi Karena kita sempet kerja di company YC bentar Untuk intern Terus mereka tuh Kayak Kita tanya-tanya kan Ngajarin kita Terus Gak seimposibel itu Ya lu kalo mau masuk Ya daftar aja bro Coba aja gitu Ya udah Sekitar daftar Eh ternyata dapet dipanggil interview Hmm Gitu Oke Ini lima-lima barengan langsung? Lima-lima barengan langsung Iya Gitu Tapi emang history kita kan sebelum itu Waktu kuliah sempet Bareng kan? Udah kerjaan beberapa project Ya semuanya gagal Hahaha Ya Terus akhirnya Katanya sukses yang tertunda ya Katanya gitu Semoga gitu ya Tapi ada aja orang yang gagal terus Gimana tuh Hahaha Iya Ya terus akhirnya ini Tadi kan Kotter ya Kotter itu Yang akhirnya Kita sempet dijual Acquired Sempet diacquired Terus lu bikin Time dream Ya lu udah yang ngobrol sama Michelle Sejarahnya Lu Ya Segala macem Suluk-buluknya sampe Di titik Sekarang lah bro Tapi gini bro As a CEO bro Gimana? Lu ngelihat diri lu sebagai CEO Masih muda Apa sih challenge terbesar lu bro? Menghandle Bisnis seperti ini Apalagi tadi gua juga baru tau dari Michelle Karena tim lu tuh di Indonesia semua Iya Bener Cuma 5 co-foundernya yang di US Di sana Bener Itu time zone itu kan Iya Bener-bener jauh bro Jauh Siang sama malemnya bener-bener ya berbeda Kalau lu mungkin di Jepang Atau di China ya Ya beda-beda dikit dong Gak apa-apa Ini jauh banget Apa sih challenge-challenge-nya bro? Gaya dua pertanyaan ya Pertama challenge satu Time zone gimana handle-nya Challenges itu yang paling berat If you're starting a new company gitu kan Lu tuh gak tau apa yang lu gak tau Lu gak tau Apa yang lu gak tau gitu Jadi kalau misalnya lu kerja sama orang nih Lu setiap hari kan udah jelas tuh kerjaannya Iya Oh kita ada project ini goalnya ini Step by stepnya ngapain Kalo lu bikin company baru Lu tuh kan Cuman goalnya tuh arbitrary Kayak oke Kita mau dapet duit segini gitu Gimana caranya sampai di sana? Ya gak tau gitu Fitur apa yang harus dibikin Gak tau Akhirnya Kerjaan most startup founders itu seharusnya Itu Ngobrol sama customer gitu Ya cari aja Masalahnya tuh apa gitu Lu udah pilih satu industri ini kan Lu udah punya asumsi Masalah yang Paling besar di industri ini tuh apa Lu ngobrol sama orang di industri itu Kayak misalnya contoh Buat kita yang lately kan Kita bikin AI designer nih Kita ngobrol sama YC YC founder Temen-temen kita kayak Uh Lu kalo bikin company First hire lu tuh apa aja? Pasti pertama software engineer kan Kalo bikin tech company Terus nextnya apa kira-kira? Ya langsung designer gitu Kan barangnya harus keliatan presentable dong gitu Nah waktu lu Mau hire designer ini gimana caranya? Kita biasanya external dulu Gak berani gitu Langsung hire satu in house Nah kerjaan kita siap hari tuh Kayak ngeinterview orang gini Kayak oh Jadi Waktu lu hire designer eksternal nih Susah ya? Biasanya Iya mereka gak punya konteks bisnisnya gitu Jadi Tiap kali gue hire designer tuh Mereka cuma mau ngedesain Tapi kita kan bukan jualan design gitu Kita jualan produk yang nge-solve suatu masalah Nah kalo produk kita agak teknikal gitu misalnya AI atau developer tools Itu mau ngejelasin ngedesainer Mereka juga gak bakal ngerti gitu Jadi kita tuh memang butuh Kayak an in house designer Karena mereka bisa ngertiin bisnis konteksnya Makanya tool yang kita bikin tuh bisa ngertiin bisnis Lu bisa upload semua file yang lu punya Terus kita ngertiin bisnis konteks lu tuh apa Siapa yang lu target? Barang lu tuh ngapain? Problemnya apa aja? Yang di solve tuh gimana? Ya dari sana baru kita bikinin lah desainnya Jadi most of it interview orang gitu Ya biar tau Nah terus kedua Masalah time zone Ya in the early days pasti berat lah ya buat kita Sampai sekarang sih lumayan gitu Jadi awal-awal kita selalu dua time zone Jadi kita bakal di US tuh bangun kayak mulai jam 8 Ya kerjanya sampe jam 1 jam 2 gitu Jam 8 malem nih ya? 8 pagi Bangun kerjanya sampe jam 1 jam 2 pagi gitu Kadang sampe jam 3 gitu Jadi kan overlapnya tuh udah hampir ke cover semua tuh sama Indo Oh Jadi mereka paling cuma tinggal 2 jam lah disini yang kita gak ada gitu Ya kayak gitu Mesti 2 time zone bro Tidur gimana tuh? Eh tapi lu masih muda sih ya? Iya bisa kok bisa Kan tidur jam 1 paling tidur ya 7 6-7 jam Hmm udah oke kan Meskipun gak full up Di umur gue udah susah bro Udah susah ya? Gue bisa utang tidur tuh bisa berhari-hari kalo gue bergadang Udah gak bisa gue tidur malem-malem Pusing kalo gak gue Ya i see Ya umur gak bisa bohong sih kalo itu Ya gila juga ya Tapi gini ya bro Lu kan disana as a immigrant ya bro Itu jadi challenge gak bro? Maksudnya kan Berat banget Ya apalagi kemarin covid kan ada ini ya Asian AIDS ya segala macem Itu terjadi gak? Itu terjadi gak? Itu terjadi gak? Itu terjadi Cuman mungkin kalo di San Francisco Bay Area Less lah ya Karena Oh gak kayak di New York ya? Gak 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 Karena disana emang Predominantly banyak banget orang Asianya Jadi lebih toleran lah orang-orangnya Kayak gitu Nah masalah challenge jadi immigrant itu kebanyakan di Lu kalo jadi immigrant yang nunggu visa gitu ya bro Atau nunggu formal resident punya card Lu tuh setiap hari tuh kayak Lu harus prove yourself that you're worthy gitu Lu layak gak sih jadi warga sini? Ya caranya gimana? Ya tunjukin Ya company lu tuh bisa raise duit berapa Terus lu revenue-nya berapa gitu Itu kita kayak ditelanjangin semua gitu bro Lapor ke negara Funding duitnya berapa? Spending setiap bulannya berapa? Lu hire gak orang sini gitu? Terus lu revenue-nya berapa gitu? Usernya dari mana aja gitu? Kayak bener-bener di Tapi boleh imigran bikin company di US? Boleh Boleh Mereka emang encourage itu dan In fact A lot of the companies itu I think if you look up the data ya 50% of the unicorns in the US Itu founded by immigrants Termasuk all the things that we use today Whatsapp Terus apalagi Google PayPal Tesla Semuanya tuh imigran Mas orang absel ya? South Africa Not even here Bukan orang US Origen ya Easy Polisi itu boleh ya? Boleh Encourage Mereka suka banget kalo ada imigran Karena kan emang mereka kalo liat demografiknya Populasinya emang menua kan? Semua negara maju emang menua gitu Mereka emang butuh anak muda yang Ya berani mau gila gitu Gamble away your life gitu Apalagi Amerika ya Katanya itu Apa Negara ini ya Achieve your dream Chase your dream Gitu kan kalo di Amerika kan Dan mereka emang dari awal kan Negara itu dibuat dari imigran Jadi mereka emang kuat disana Karena penduduk asinya bukan orang putih Itu orang dari Eropa semua kan Ya native American itu kan Indian gitu ya Iya Jadi mereka selalu ada gelombang baru Kayak orang Eropa dateng Habis itu orang Afrikanya di bawah Terus orang Asianya mulai dateng Iya Itu Tapi gini bro Gimana Waktu itu kan sempet Donald Trump jadi presiden kan? Itu kalo yang gue baca ya Kayaknya tuh Donald Trump kan gak terlalu setuju kalo Orang-orang yang non-US Yang non-white people ya Itu terlalu mendominasi ekonomi di US kan? Impact gak waktu itu ke lu? Enggak Kita gak impact Menurut gue sih Kebanyakan kalo di sisi politik Yang mereka omongin sama yang mereka lakuin Itu lumayan ada Selalu ada bedanya Karena Gak ada bedanya sama ini ya Di negara-negara lain Iya Karena kalo di US kan Two system party itu Iya Republikan sama Lu kalo udah harus republikan Lu harus garis keras ke kanan gitu Padahal mungkin gak semua Yang mereka believe in Itu Donald Trump believe in Tapi dia terpaksa ngomong karena Lu republikan Gue republikan gitu Jadi contohnya kayak sekarang itu sebenernya Dua parti ini masalah imigran gitu kan Mereka tuh yang gak mau itu ilegal Oh oke Ya kan Tapi dari sisi Democrats mereka tuh Selalu billnya itu Orang ilegal imigran sama legal imigran Itu jadiin satu Dari dua sisi Karena Democrats itu mau Iya gak apa-apa imigran Mau legal ilegal gak apa-apa gitu Karena emang mereka stansnya kayak gitu Iya Yang republikan itu Maunya gak ada Gak boleh semua gitu Padahal sebenernya yang Lu kalo ambil jalan tengah Ya orang yang masuk secara legal Kerja gitu kan Ya gak apa-apa gitu Tapi lu kalo nyelundup gitu Dari Meksiko gitu Ya emang mereka gak mau gitu kan Harus nanggung negaranya Gitu-gitu lah Iya Tapi di dunia kan banyak imigran bro Yang Bahkan ngomong Inggris pun gak bisa Banyak Banyak Dan banyak orang stress disana Iya Lu follow ini gak? Subway Creatures gak? Enggak gue gak follow Apa itu? Akun Instagram Lu follow deh akun Subway Creatures Ini orang-orang aneh di Subway New York I see Gua yang tau kalo deh Yang suka Subway Surfing katanya Subway Surfing mah game kan? Enggak gak actual Oh ada ya? Iya ada ya Lu kalo liat di Youtube Gua taunya orang-orang aneh New York kayak gitu Oh gua Subway Creatures Jadi waktu itu Ada orang bro Mandi di bathtub Di keretanya Uff Ini kan bangku ya Ini bangku nih Jadi di tengah-tengah gitu Damn Dan lu harus bayangin Itu kan Subway yang dibawa kan? Iya Berarti kan dia nyeret itu bathtub Dari atas ke bawah Dan masukin itu kan? Iya Gila kan? Emang banyak orang aneh disitu Banyak orang aneh disitu Banyak orang aneh Dan itu katanya Banyakan immigrant kan? Karena yang mereka datang kesana modal nekat Gak bisa Iya Gak bisa integrate Iya gak bisa integrate dan gak punya skill apa-apa sebenernya Iya Ya mungkin kalo misalnya ada concern disitu sih Gua juga pusing juga kalo jadi pemerintah sih Makanya Nah Orang-orang yang kayak begitu Dijadiin satu camp sama orang-orang yang actually lulus dari uni di US gitu kan Hmm Jadi kayak orang-orang India tuh kan banyak yang high skilled Orang-orang Chinese banyak high skilled Mereka Setiap kali ada bill tentang immigrant Selalu dijadiin satu sama yang illegal gitu Hmm Jadi akhirnya lu kalo sekarang orang India nih high skilled Hmm Mau dapet visa kerja kan di US Hmm Antrinya tuh puluhan tahun bro Puluhan tahun? Puluhan tahun Ada yang specific visa tuh yang 100 tahun Jadi anggapnya lu gak mungkin dapet Oh Temen-temen kita disana tuh yang Indians and Chinese bisa Udah dari murid Kerja Penghasilnya gede nih Six figures Meta Google Hmm Mereka ini Sampai udah punya keluarga Hmm Punya anak nih gitu Terus tiba-tiba abis Visanya kan Hmm Terus anaknya kan lahir disana Iya Crew up disana Ada beberapa yang Yaudah lu pulang ke India gitu Dia kayak Hahaha Aneh kan gitu Iya aneh Gue gak ngerti Gue gak pernah lahir disana Gue gak Gue gak pernah balik gitu Hmm Tapi sedihnya tuh kayak mereka digolongin sama gitu Sama orang-orang yang Jadi homeless lah apalah gitu Kayak gitu Iya Ya Negara maju juga ada ini ya Ya pasti Pasti setelah ada permasalahan Hahaha Tapi kayaknya kalo kondisi kayak di New York gitu Di SF kayaknya gak Gak sampe kayak gitu ya Enggak Di Apalagi di situ kan kelingi Iya Di New York soalnya orangnya jauh lebih banyak juga kan Oh iya sih Bener Iya Bener-bener Lebih variasi Apa Lu kalo tau Panji Panji Bragiwaksono stand up comedian Tau Dia kan sekarang lagi Sedang berusaha membangun karir dia Sebagai stand up comedian di New York kan Ya hopefully he makes it kan Ya hopefully sih Ya waktu itu gue undang disini Gue bilang ya semoga lu ini ya bro yang menjadi Lu punya inilah Netflix Special show Netflix Oh iya Ya tapi memang It's hard It's really hard Karena saingan lu tuh bener-bener banyak banget bro Dan itu kan juga terjadi di lu dong Ya of course Terus gimana bro Karena yang punya model basis kayak lu begini kan gak cemen lu doang Oh of course banyak banget Iya banyak banget kan Banyak banget Gimana lu bisa ini Ya gak usah ngomong ini lah scale up lu ya Sustain lah bro Of course ya untuk sustain sih ya lu selalu mesti keep up with the latest kan Jadi misalnya Wah ini even company gede yang keluarin gitu kan Ya lu harus bisa bikin juga gitu Dan harus lebih Advantage lu as a small company tuh You make decisions really fast kan Iya sih Jadi advantage lu itu doang Speed Speed If you don't keep up And development lu gak speednya gak Gak cepet Ya lu mati Simple as that How about capital? Kalo capital tuh masalah capital Beda gitu Capital itu kayak misalnya contoh kita ya Awal-awal waktu masih kuliah kan udah pengen bikin startup tuh Berusaha raise capital gak pernah bisa bro Oke Karena Awalnya kita kan mikirnya mau ke Indo Tapi Ternyata di Indo tuh very Credential heavy Lu kalo gak lulus a certain college Tadi Michelle juga ada cerita sih Berat kan Nah disana itu Kita tuh bener-bener dibantu sama Y Combinator Nah Sebenernya game untuk raising money from investors itu At the seed stage ya It's Really about FOMO 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 It's not really about fundamentals Karena lu gak punya Nah untuk create FOMO itu gimana? Ya lu kalo misalnya Anak baru lulus kuliah Ya kenapa orang mau nge FOMOin lu gitu Tapi kalo misalnya nih contoh sekarang ya Lu barusan keluar dari Meta punya AI research lab Ya kan Lu mau bikin AI company Udah tuh investor pasti lari-lari ke lu gitu Lu keluar dari Google brain mau bikin Udah mereka pasti lari Nah the other way Is to join accelerator kayak Y Combinator gitu Karena mereka track recordnya udah bagus kan Mereka tuh selalu bilang kayak In every batch Ya we're gonna have the next airbnbs The next stripes The next open AI is here gitu kan Nah Kalo lu gak invest sekarang Ya lu ntar ilang chance nya Nah jadi akhirnya setiap tahun Dua kali kan Mereka ada demo day Mereka yang bikinin FOMO nya gitu Gua kumpulin ya Semua investor dari seluruh dunia Lu mau gak dapet Dapet tiket untuk naik roket berikutnya nih Ya kalo gak mau ya udah gitu Nah most investors ini langsung rebutan gitu Wah Bodoh lah gua spray and spray aja disini Gua kayak create index gitu kan Gua invest di semua gitu Salus ribu, salus ribu, salus ribu gitu Kayak gitu bro Iya Jadi mereka yang bikinin FOMO nya Terus akhirnya investornya masuknya kayak gitu Oh Berarti Y Combinator itu gak bantu banget ya Oh Buat apalagi buat yang masih baru-baru ya Iya Buat kita banget ngebantunya Bantu banget ya Disini kayaknya masih susah sih Mungkin ya Gue gak ngerti Disini menurut gua masih susah sih Karena ya udah akhirnya memang Tergantung lu punya koneksinya seberapa luas Iya Seberapa lu bisa reach out orang-orang yang memang punya duit Iya Karena kan ya itu Visi-visi ini kan gak sebanyak kayak di US kan Di Indonesia kan paling mungkin berapa doang kan Iya Ya udah gitu Ya kalo dari sisi visi yang pernah gua denger juga ceritanya Mereka juga kadang-kadang ngeliatin yang Minta buat di funding Ya produknya aneh-aneh bro Gitu ya Pusing kan Gitu ya aneh-aneh Tadi gua share sama Misha ada nama Aplikasi namanya aplikasi Jumben Oke Apa tuh? Ya lu Pada dasarnya kalo lu mau cari Ingin mencari toilet bersih Oke Lu liat di handphone Oke Kalo sakit perut nih Lu pengen cari kloset Dimana lu di handphone Tapi kan gak gitu caranya kan Kalo lu sakit perut lu cari WC terdekat lah Iya Iya Akhirnya kan mati Karena kayak gitu Dulu banget juga gua pernah ada orang bikin web browser Dia bilang web browsernya ini Inilah Kayak chrome Atau Mozilla gitu Atau kayak opera Lalu pertanyaannya Terus bedanya apa dong Sama chrome ya kan Lu tau gak bedanya Apa nih? Bedanya kalo lu pas buka Lu buka nih Lu klik di Di desktop ya Nanti pas kebuka tuh ada bunyi splash Tssss Wah gila Hahaha Oke Oke Iya Ya kayak gitu lah aneh-aneh Apaan sih ini kan Akhirnya kan kalo kita liat kan Ya tapi gitu lah Iya Tapi lucunya adalah Sometimes Ya karena mungkin ini ya Waktu itu grow at all kok sih ya Yang kayak gini-gini Dapet aja duit I see Disana sama sih bro Sama juga Iya kan Lu kalo ngomong sama orang-orang disana ya Sekarang tuh There's this thing called ZERBS Itu singkatanya Zero interest rate phenomena Oke Nah So what happened between 2008 All the way up to 2021 ya Oh iya ya ya Oh iya ya ya Michelle juga udah bilang Interest rate tuh hampir nol Jadi Any idea Seems to be working Because The market is expanding kan Jadi Naturally If you're just building another product That's the same But X% better gitu Lebih bagus 10% gitu Karena marketnya expand, ada yang mau nyerep Nah begitu interest rate naik Marketnya kontrak kan nih Gak ada yang mau nyerep Akhirnya lu kalah gitu Langsung mati Karena lu cuma bisa menang net new customers Eventually all startups Have to go enterprise kan Most of them Nah kalau lu mau masuk enterprise nih bro Misalnya lu bikin Another Microsoft Word gitu kan Atau lu liat lah sekarang kayak Notion Zoom, semuanya udah bikin productivity suite kan Notion beli email company Skiff Dia beli kalender namanya Kron Itu kan udah mau bikin Google suite Punya workspace, Microsoft Office Eventually semua orang harus lawan yang gede Microsoft sama Google gitu kan Nah lu kalau liat contohnya Kayak Slack sama Microsoft Teams Slack produknya lebih bagus kan Dia yang bikin tuh konsepnya After Yammer Dia kan ambil konsep threat semua itu Sampai IPO Eventually lawannya Microsoft cuma bikin Microsoft Teams kan Sekarang user-nya 10 kali lipat dulu Microsoft Teams Karena mereka menang distribusi Jadi sekarang tuh Semua orang kena reality check Dimana Not all ideas can work Dan sebenarnya Startup itu not meant to be created Every year Itu yang kita juga belajar dari most investors there Lu kalau liat Y Combinator tuh Kalau invest very disiplin kan Same terms Same deal Everyone gets the same one Nah technically lu kalau liat Itu kayak dollar cost averaging tuh Di finance Mereka tuh jago banget invest sampe Jangan dipikir lu kalau pikir lu pakai FOMO Itu udah pasti lu kalah gitu kan Lu mainnya yang konsisten aja Jadi lu kalau liat kayak YC tuh selalu investnya Kriterianya kan Anak muda gitu Kalau bisa Pinter Mau kerja keras gitu kan Bisa bikin barang Kalau bisa teknikal gitu kan It's a very simple criteria From any country mereka pasti pilihnya orang kayak gitu Dan mereka setiap tahun invest gitu Berapa ratus company Orang bilangnya spray and pray or whatever gitu But in actuality Lu kalau di public markets Lu kalau invest kan sama Lu investnya index Paling aman kan Makanya mereka yang returnnya salah satu paling gede Karena mereka gak pernah invest di ideanya Ya semua anak muda tuh pasti at some point bikin idea begol Tapi gue mau invest di orangnya yang hopefully bisa grow enough To realize and learn Kalau oh if you're building a startup itu actually you have to solve real problems ya It's not just weird ideas dari yang lu terinspirasi tidur malu gak ada gitu Lu mesti keluar ke dunia lu tanya orang gitu Masalah yang lu pingin paling pingin bayar sekarang tuh apa sih Kayak misalnya lu bikin yang oh gue bisa solve cancer gitu Cure cancer Lu udah pasti billionaire bro Yang kayak gitu-gitu Itu kayak ekstrim example Tapi banyak yang lain gitu Iya Something longus lain Iya bener-bener ini Ya ada impact ya Kalau gak ada impactnya ya Yaudah Iya Exactly Emang startups are not meant to be created every year Tapi From the investment perspective I have to do it every year gitu Kalau enggak Kalau gue cuma nunggu terus ya You don't know when it's gonna hit Iya sih Kalau bahasa gampangnya ini ya Lu kayak jadi gabut Iya Gak ngapa-ngapain kan Sebagai seorang investor kan Iya Lu gak ada yang bisa lu ambil Hmm Gitu Ya tapi gini ya bro Sekarang gini lah Talk about your type dream ya Ini kan berarti udah jalan berapa? Tiga tahun ya? Tiga tahun Tiga tahun kurang lebih ya Lu mau bawa ini sampe kemana bro? Sampai sejauh mana? Hopefully Our goal tuh di type dream We actually wanna replace designers Jadi the whole 100% task or jobs that designers mereka lakuin sekarang Kalau bisa kita replace gitu Berarti ini dong Bakal membuat profesi designer jadi Hilang Lebih ke arah kita Nge-promote mereka jadi manager Karena lu kalo liat ya Designer itu sekarang banyak ngerjain Yang pasti lu kalo tanya mereka sendiri mereka gak suka Mereka buka fikma nih Eh lu ganti dong ini Bordernya jelek Marginnya jelek gitu Tombolnya disuruh pindah kesini kesana gitu kan Yang file nya bisa sampe Pindah lu versin sekian Exactly Itu Berjam-jam loh Setiap hari ngerjain kayak gitu-gitu kan Nah Kalo lu bisa bikinin co-pilot buat mereka Mereka bisa care just about the important things kan Kayak oh User flow nya tuh kayak begini Yang kecil-kecil ya Gue suruh AI nya kerjain gitu Ngapain gue Pindah-pindahin kayak begitu Lebih karena kayak gitu Karena manusia tuh Over time gradually Technology helps us to do more and more Lu kalo liat dari sejarah manusia kan Every year We do less But it seems like Outcome nya tambah terus Iya kan Kayak Very simple example nih Gue sama lu Kita gak tau cara nanem Tapi bisa makan enak Iya Ya sama Ntar sama AI tuh kayak gitu Lu gak gitu tau cara nitpick design yang kecil-kecil Tapi lu bisa bikin desain bagus Iya Jadi naturally kayak gitu Jadi kita mau bawanya sampe Hopefully designers itu Kalo kerja They actually enjoy it Menarik ya Jadi tanpa perlu menyingkirkan profesi designer Tapi ini sebenernya Lebih ke Bantu designer Iya Iya Exactly Gak promote mereka Jadi Jadi managers Jadi managers Tapi How long it will take bro Untuk ketitik itu Untuk ketitik itu sih sekarang ya Dari sisi kita Ini gak bisa dari kita doang So this also depends on the models yang These big companies put out Open AI Mixed Rall Kalo mereka emang bisa achieve Setiap tahun dari GPT-3 ke 4 ke 5 Setiap tahun upgrade-nya gila banget Gitu kan Ya Could be very soon Oke Gitu Jadi open AI itu sakit deh Yang kemarin tuh Sora Sora Video ya Kacau Gila lu itu Just put comment dalam bentuk text Jadi video kayak gitu Dia bisa dimasukin input video juga bro Gila ya Jadi lu masukin video ini Gue mau ganti backgroundnya gitu Bisa diganti gitu Sakit lu Sakit Itu bisa completely change the content game Orang yang dulunya Harus rely on Hollywood Spend millions Jadi gak usah tuh Jadi semua orang bisa jadi Filmmaker Hollywood But anyway bro Talk about AI ya bro Lu setuju gak Kalo ada yang khawatir AI itu Bakal Bisa Membahayakan manusia Dalam arti kata gini Itu paling gampang lah Contoh gobloknya lah ya Misalnya Kayak di The Matrix atau Terminator lah Akhirnya Manusia kalah sama AI AI malah yang menguasai Dunia ini bro Itu sampe ekstrimnya kayak gitu What do you think bro Tentang gitu Ini kan ada Philosophical debate nih Iya iya Dia kan sampe sekarang masih di Bahkan kayak Elon Musk Dia bilang gak setuju AI pun Akhirnya dia bikin kayak ini kan Iya Bisa ditantem Nah itu salah satu effort dimana Ensure kalo manusia Jangan sampe kalah sama AI Jadi harus merge sama komputer Iya 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 Biar lu ada edge nya Gitu kan Nah Tapi emang ada Philosophical debate Even in the Bay Area Itu ada namanya Effective accelerationism Sama effective altruism Ini udah kayak agama nih bro Disana Agama baru nih Jadi effective accelerationism Itu yang dimana Kubu mau Kita develop cepet-cepetan Iya Growth at all cost Terus kita keluarin Eterate cepet-cepetan Kenapa Karena mereka percaya Kalo Kamu Tahan-tahan ini Di belakang Pasti ada company lain Yang tetep lanjut kan Iya sih Bener Kalo lu keluarinnya pelan-pelan Lu sekarang udah liat GBT4 Wow kan Iya itu GBT4 Disakit lu Tapi lu masih tau Dia masih bego kan Iya at some point Iya kan Masih bego nih Masih kayak anak SMA lah Kayak Gak bisa ngerjain-kerjain gue Gak-gak kan Nah kalo manusia dikeluarin Pelan-pelan kayak gitu bro Lu bisa adjust kan Bisa Kayak sekarang ini udah Impact anak-anak yang masuk kuliah Oh wait gitu Gue Masih harus ya Accounting gitu Atau Taxes Atau even software engineering gitu Masih harus ya Iya Atau gue pilih yang lebih Kayak fisika gitu Atau biologi yang Wah sembuhin cancer Moonshot projects gitu Rockets Atau something like that Karena anak-anaknya udah mulai Ke efek Milih majornya apa di kuliah Eventually the new generation ini bakal Kerjanya beda kan Orang-orang yang sekarang Itu dikasih beberapa tahun ini Itu adapt Lu harus bisa belajar ya Cara pake ini Atau cari kerjaan lain gitu Nah Kubu satunya yang effective altruism Dia bilang AI ini dangerous Oke so that means Selama ini gak safe Kita taro aja di dalam Gak usah di publish Gak usah di Apa Kasih ke orang pake gitu Di public Nah lu bayangin bro Sekarang contoh ya GPT-4 orang udah gila Lu bayangin GPT-7 Tapi lu gak pernah liat GPT-3 GPT-4 Gak pernah liat semua Tiba-tiba langsung udah bisa pake komputer Bisa pake HP Bisa kerjain semua kerjaan lu What's gonna happen then Jadi selalu ada pros and cons nya Satu memang mungkin terlalu cepet Satu terlalu lambat gitu Ya like many things Jalan tengah tuh selalu bagus gitu Tapi lu sendiri setuju gak Dengan Extra Red AI Gua setuju Gua setuju Because eventually you need to know gitu Percuma lu ngomong sekarang Kayak oh itu bakal bahaya buat kita Lu gak tau Lu kayak Pertama sama aja dong Orang yang Manusia yang nemuin api gitu Lu mana tau awalnya Cuman buat yang baik Lu kan bisa bilang Bisa dibuat bakar-bakar lu Ntar bumi Hangus lu gitu Tapi lu bisa masak Bisa bikin Engine Bisa Penghangat Kayak banyak kan Eventually menurut gue Manusia tuh pasti Figure out ways Untuk Pakai itu for the good Iya Ya kan selalu gitu Selalu gitu Lestri kayak gitu Mobil juga sama Mungkin gua karena terlalu banyak Nonton science fiction kali ya Gua juga Gua juga Most science fiction movies kan Pasti dystopian ya Dia kayak Wah AI It's gonna rule over All of us Skynet lah The Matrix Lu pernah Nonton The Matrix Nonton kan Nonton Lu tau gak Yang sejarah The Matrix ada kan Dibikin kayak animasinya tuh Gue gak nonton Yang animasi Bagus ya Ya itu menjelaskan kenapa Akhirnya ada The Matrix ya itu Yang animasinya tuh jadi menceritakan Robot udah secanggih itu Jadi yang bener-bener jadi temennya manusia Tapi akhirnya robot waktu itu Entah bagaimana Dia ngelawan sama Tuannya Tuannya itu dibunuh Tuannya itu dibunuh Robotnya dibawa ke pengadilan Dan divonis Bersalah kan Iya Robot-robot lain Itu protes Demonstrasi Robot-robotnya ini Ngelawan nih Mulai ngelawan dalam bentuk ini ya Militer segala macam Dan manusia ngelawan Awalnya kalah Tapi karena robot ini Gak bisa capek Manusia kan ada ini Masih tidur Istirahatnya Akhirnya lama-lama Robot menang Robot menang Yaudah manusia Akhirnya ditaruh Yang kayak tulor-tulor Itu udah ditaruh Dan dibikinin dunia Nama The Matrix I see Itu awal-mulai The Matrix Robotnya robot AI Gue jadi kayak Kadang ya Gue liat AI ini ya Mungkin ya ini Cuman hanya khawatiran bodoh gue ya Tapi kadang-kadang Kayak lu nonton Ini kan Final Destination Jadi kan Ngeliat truk Ada bawa lok-lok kayu gede Wah anjir truk ini lagi turun Gue juga kadang Kadang sometimes Gue ada feeling bodoh aja Kayak begitu Karena Kayaknya makin lama Makin mendekati sih bro Robot itu AI itu akan seperti itu Ya Android lah ya Iya kan Cyborg kan Manusia robot kan Tapi dia bentuknya manusia Ada tuh Gue liat kan Dia udah mulai bisa Berekspresi Sedih Senang ketawa Gila itu kok Beneran sih Kayak gini Gue jadi gak tau nih Lo robot atau bukan Iya kan Karena sakit-sakit gini nya kan Sakit lu Mirip banget sama manusia kan Lo gak tau Itu lo robot atau bukan Bener-bener Itu banyak sih film Kayak gue juga suka nonton Sci-fi kan Lo kalau inget 2001 Space Odyssey Sama kan Halnya kayak I have an objective Terus manusianya ragu I'm gonna kill you then I need to arrive at my objective Dia ditipu kan Oh nih alatnya rusak Disuruh keluar Pintunya ditutup But in actuality Sebenernya sih Yang gue sadar ya Even today without AI Humans already trust machines More than themselves Iya kan Kayak contoh nih Lo gak usah jauh-jauh Lo keluar dari tempat ini Lo nyetir Lampu merah bilang Merah lo stop kan Kalau mobil lo bilang Oh ini bannya mau gembas Lo stop kan Pesawat juga sama Engine mau rusak Ya lo turun gitu Segeneralnya emang manusia tuh Lebih percaya mesin Daripada dirinya sendiri Makanya balik ke tadi Eventually AI will be smarter And it will work harder Than humans It's like the next step of evolution Tapi Ya itu makanya Elon bikin neural link itu Supaya Lo gak boleh kalah Computing powernya Humans ini You have an edge In which You're You have instincts Like things like that Kayak Oh Lo tau gitu Directionnya mau kemana Will you try the neural link? If it's safe enough Yes Kalau misalnya sebagai inilah Orang-orang Awal yang Gue gak mau Gue gak mau Gue gak mau Karena belum tau ya Set effectnya gimana ya Kalau udah FDA proof Terus udah 100 ribu orang Boleh lah Jadi gue jalan yang bertahun Karena kan Sampai sekarang Masih jadi kontroversial juga Soalnya itu Formnya masih implant Iya Di implant Ditanem kan Gue percaya Pasti ada development Kedepan yang gak harus Iya sih Jadi kincin gitu ya Atau ditempel Jadi receiver You don't know Mungkin gue lebih Comfortable yang itu Kalau di implant Gue mau tunggu yang Aman lah Karena masuk ke dalam Badan gue Terus kalau ntar Hardwarenya mau update Gimana tuh bro Nah itu dia Dibuka lagi Kepala lu Pusing kan Gue gak mau Si Buka tutup Buka tutup Kayak Lu bisa gak Hidup gak pake ini Semua teknologi Gak bisa juga Gak bisa juga Bagi handphone Bedanya apa Sekarang handphone tuh Masih lu pegang Vision Pro udah lu pake di mata Gini kan And New Rolling Is eventually the next step Because Now you start to realize Kan limitationnya Dari Vision Pro tuh apa Inputnya kita ini Ke komputer Itu masih bego bro Kenapa Lu masih pake lima jari Lu ngetik kan Lu di HP cuman pake dua jempol Malah kadang Tapi yang lu mau transmit tuh apa sih Ada di otak lu kan Itu makanya New Rolling is there To understand what you have in your head Soalnya semoga ke depan tuh bisa kayak Misalnya kita lagi podcast ini lama gitu kan Lu nanya tuh cuman bisa Terus gue jawab Udah lu terima datanya langsung Boom gitu kan Oh oke i get it Oke bro Podcast done Couple seconds Maunya gitu Tapi karena Ya manusia tuh Masih lambat Mesti gini Mesti gini Mesti ngomong dulu Kayak gitu Kayak lagi nonton Black Mirror ya Iya bro Lumayan lumayan Karena beberapa kejadian Di episode Black Mirror tuh udah terjadi Iya kan Kayak orang mati di clone Bisa dia ngomong Itu udah ada tuh Sekarang kayak gitu Sebagai gimana Society tuh menilai dari Banyaknya followers Lu cantang biru atau gak Itu kan ada juga di episode nya Itu namanya Nose Dive Nose Dive ya Si ini ya siapa Bryce Dallas Howard ya Yang mati-mati Oh gila rating gue turun Gue harus naikin Itu kan It happens It happens It happens Crazy Black Mirror too dystopian Gue mau jadi optimist Dari sisi teknologi Ya天 ya Gue gak salah Gak jari kategori Iya betul-betul Gua juga sangat-sangat ini Kalo ada teknologi baru Gua juga sangat ini Tertarik banget Gua pengen cobain Tadi gua cerita juga iPhone awal-awal gua udah punya Yang lain om ada Masih pake Blackberry Ya Kayak chat GPT juga Gua coba eksplor Buatmale Bikin prom Kayak begini-begini Iya6 ataupun блиn perfect Tapi Samhau gua menemukan Gimana caranya gua bikin prom Tapi Seakan-akan tuh kayak gua yang ngomong Gua yang nulis sendiri Gitu Iya Gua bikin sudimi tar solo nemu aja gitu loh, tapi ya emang gak terlalu perfect, jadi katanya harus ada yang gue edit-edit dikit lah terutama kalo masih pake bahasa Indonesia ya kalo pake bahasa Inggris sih jauh, masih jauh lebih smooth lu berat tuh bro, lu ada lagi tuh di masalah sana lu kalo pake modeling dari US in any other language but English, performance-nya pasti drop oh gitu? kenapa? karena data yang it's trained on like to be honest ya, most of the internet is in English kan? ya betul ya jadi technically, dia pasti lebih jago di bahasa Inggris itu reflected juga kenapa Amerika atau Inggris gitu, lebih jago dari negara-negara yang gak ngomong bahasa Inggris AI is just an extension of that nah ini, there's dangerous here kan, dimana there's only two countries in this world yang bisa bikin their own models yang state of the art US and China gitu and they're training with their data obviously ya somewhat pasti ada bias-nya lah ya kan? because it's in English, because it's in Chinese ya nah itu kayak kedepannya tuh gimana? kalo misalnya lu negara yang gak ngomong bahasa Inggris sama bahasa Mandarin lu mau pake AI-nya pun AI-nya jadi bego kalo pake bahasa lu ya kan? dan lu mesti liat kayak these AI tools will be created to the point dimana mereka super intelligent yang bisa discover new things kan? and once they do discover new things itu ditulisnya di bahasa apa? ya bahasa yang mereka di train on kan? iya betul nah kalo AI udah bisa disana dan bahasanya semua bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ya eventually you're gonna either have to learn or you're gonna have to train your own ya orangnya lu ketinggalan iya ya temen menurut gua zaman sekarang ya lu gak bisa bahasa Inggris tuh aduh lu udah ketinggalan jauh banget bro kalo gak bisa bahasa Inggris ya Mandarin mungkin inilah ya tapi Mandarin ya lu masih bisa lah kalo mau belajar cuman gak tau ya gua sih susah belajar Mandarin gua hahaha tapi Inggris lah ya seandainya lu gak perlu Inggris yang proper ya lu just kayak broken Inggris pun yang penting kan kita berkomunikasi kita ngerti kan yes saling paham aja udah exactly itu kayak contoh sekarang lu kalo mau bikin something in AI nih semua research papersnya it's in English bro iya betul if you can't read it you just can't do anything gua lagi kalo research paper itu bahasanya waduh jauh lebih ngejelimet kan makanya iya exactly makanya makanya penting banget gitu ya gua sih berharap Indonesia inilah ya bisa at least jadi salah satu pemain tapi i don't know kapan karena bagaimanapun kalo untuk begini-begini kan support dari pemerintah itu penting banget iya without government ya ya udahlah iya yang startup secara ini ya ekosistem akhirnya bisa kayak sekarangpun itu juga karena ada pemain-pemain awalnya dulu kan bukan karena inisiatif pemerintah kan beda cerita kalo misalnya lihat di negara lain emang pemerintahnya mau kayak begitu makanya dibikin blueprint ya kan iya iya itu bedanya iya iya semoga at some point kita balik lah kita bantu bangun hahaha iya selama ini lah ya kita tidak menjadi yang doyan gimmick-gimmick doang ya karena hampir gimana pun kan harus ada ini ya big picture ya iya karena kalo gak ya udah jangan sampe lu tau gak sih dulu di Indonesia tuh sempet ada mau bikin kayak Silicon Valley Indonesia namanya Bukit Algoritma pernah denger tuh terus apa kabar ya udah gak ada kabar lagi cuman baru ini apa batu pertama udah abis itu baik oh wow karena yang dipikir cuman bikin kayak semacam wilayah kayak Silicon Valley that's it tapi kan gak mikir itu kan Silicon Valley itu kan ada karena ya memang ada orang-orang yang memang build something bukan karena ada kayak lu bikin real estate ditaruh disitu kan iya itu kan beda 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 cerita sebenernya tuh ya kayak Indonesia tuh gue gak ngerti salah satu chip manufacturers di US billionaire namanya Seat Sutardja punya Marvel Technologies tuh he's an Indonesian guy kalo gak salah dulu sekolahnya di Karnisius dia ya tapi kan mungkin pilihan dia emang lebih tepat disana bro bukan disini oh of course cuman maksudnya lu tuh udah ada human capital yang bisa sampe disana make it big in the US in terms of chip manufacturing it's an opportunity man like lu gak mau liat jadi kayak Taiwan gitu iya kan kayak Singapore juga punya foundry sendiri tuh dulu sebelum dijual kalau gak salah iya kan tapi kalo menurut gue ya kalo gue jadi indie ya kalo misalnya gue let's say do something buat di Indonesia apakah memang udah nyampe belum ke arah sana ya butuh government support bro iya masalahnya kan itu bro kayak kemarin tuh jaman sebelum mobil listrik kayak sekarang rame ya iya kan sempet ada orang Indonesia yang tinggal di Jepang lagi ngembangin mobil listrik dibawa ke Indonesia iya ujung-ujungnya kan dijegal sana sini kan hmm ya karena kalo mobil listrik ini sampe ada bikinin orang Indonesia iya of course kan costnya bakal lebih rendah banget tuh iya nah apa kabar mobil-mobil konvensional i see ya akhirnya gak bisa kan ya ini lah terlalu banyak variabelnya bro hmm terlalu banyak variabelnya yang akhirnya yaudahlah sampe sekarang akhirnya negara kita kalo yang gue lihat ya kita hanya sebagai penonton dan konsumen doang iya sedih sih iya karena kita kan selalu di ngomong kan kalo orang kalo bikin pitch oh Indonesia populasi sebegini begini-begini-begini yaudahlah that's it iya cuman gitu doang aja iya itu cuman jadi target konsumerisme doang exactly iya kita sekarang ya kalo liat startup Indonesia yang kalo nge-pitch ke investor luar bilang oh iya this country is big blablabla gitu mereka udah ngangurus bro kayak dulu biasanya dibohongin gitu hahaha abis lah kesana apaan ini ya abis abis sesatu deket udah jalan oh sure it's big but where's the buying power iya iya bener buying power juga salah satu masalah di di negara kita sih buying power itu masih kurangnya masih belum menurut gue tuh kayak kita tuh karena udah di jaman internet ngeliatnya kayak semua pengen serba cepet kan but if you take if you actually take a look ini Indo ini masih muda banget negaranya iya secara makro tuh kayak memang GDP growthnya masih ada tapi masih in the early days kayak Amerika gak jadi Amerika in 75 years bro iya bener they're 350 years old or maybe more now iya Indo seratusnya belum bener amerikanya presidennya udah berapa ya iya udah 41 Indonesia baru 7 8 8 abis ini makanya emang harus sabar lu kalo if you're a democracy iya kan ya lu harus sabar mesti tunggu kan karena presidennya pasti oh mikirnya kampanye berikutnya kalo lu dapetnya diktator gitu kan bisa langsung oh gua mau 50-100 tahun ke depan mikirnya tapi ya dua-duanya ada pros and cons bener ada pros and cons bener iya iya somehow mungkin kalo kayak Singapura iya atau kayak China gitu kan iya iya mungkin berhasil ya tapi gak tau di negara lain kan iya iya gak bisa gak bisa di gitu kalo Singapura kan udah negara kecil populasi kecil ya orang-orang ekonomi gitu-gitu aja ikut aja gitu iya nah itu bisa cepet tapi selalu ada cosnya kan iya selalu ada consnya lu kalo misalnya yang full on atau semi-dictatorship what happens after the guy is gone iya misalnya China si Jinping udah hilang siapa yang mau gantiin? lu gak tau iya bener bagus atau enggak lu gak tau bener-bener itu juga jadi faktor sih kayak abis Lee Kwan-Dyu juga penerusnya kan iya oke lah gitu tapi apakah ini so strong Lee Kwan-Dyu? belum tentu gitu iya kayak gitu sih kita sih lebih arah sabar lah eventually eventually iya pasti bisa iya tapi mungkin pilihan lu bikin type dream jalanin type dream di US mungkin ya untuk dengan segala macam ini ya modal bisnis lu audiens lu mungkin ya it's a right choice bro iya gua sebenernya berharap sih lebih banyak orang-orang Indo yang emigrate lah kesana gak harus di tech anything bro kayak misalnya contoh ya especially in tech lu kalo liat kenapa China sama India bisa develop segitu maju ya mereka belajar somewhere dong makanya lu kalo liat di US student student population yang Chinese and Indians itu banyak banget disana bro semuanya ngambil STEM gitu science degrees gitu eventually lu kalo udah kerja disana lu bikin company disana you make it lu kan pasti ada transfer of knowledge gitu eventually lu pasti kerja sama-sama company-company dari negara lu atau lu beli mereka atau lu invest di mereka gitu kan kayak banyak cara untuk bangun negara yang gak harus dari dalam negara gitu ya contohnya China sama India iya sih dan ini ya berhasil ya jalan ya berhasil lu kalo mau branch out ke luar tech banyak juga tuh kayak misalnya contoh ya di Amerika lu orang-orang sana bule lah makan makanan Thailand tuh udah normal bro makanan Vietnam tuh normal banget mungkin kayak ya oke ya minggu ini what are you in mood for? Thai food gitu Vietnamese gitu kan Panda Express ya atau whatever gitu kan banyak banget makanan even Burmese sekarang disana take off Singaporean food take off ya kan tapi Indonesia gak ada bro gitu dia kan selalu ditanya sama temen-temen kita disana kayak I thought you're the fourth largest country in the world ya kan after the US but I've never eaten your food gitu dimana ini makanan Indo dimana orang Indonesia dimana culturenya gak di ekspor terus ya kita kayak gak ada gak ada apa-apa gitu kita tuh terlalu nyaman ya bener kita tuh terlalu nyaman dengan negara kita sendiri bener dan gak berani keluar karena berasa inferior hmm i see kita tuh terlalu nyaman dengan negara kita karena disini apa-apa ada bro bener iya apa-apa ada murah iya dan jadinya akhirnya iya ini lah ya kayak misalnya beda pulau juga beda ini tapi kadang-kadang kan some people di di ini ya di tempat tertentu kan memang ya udahlah emang culture-nya memang yaudah sabarnya santanya jadi survival mode-nya itu kurang hmm make sense iya kan gini deh lu jalan-jalan ya iya wisata ya keluar orang Indonesia pasti minimal bawa abon atau bawa bone cabe iya iya karena pasti gak bisa terlalu lama survive dengan makanan yang ada di luar gak enak kan soalnya iya pasti selalu gitu kan iya bener iya gitu buah abon buah ini kangen mau makanan ini ya bener kangen tapi ya kalo untuk sampe lu kayak lu gini ya lu bertahun-tahun lu stay disana lu kerja disana itu kan udah beda bro sama jalan-jalan bro gimana dengan kayak yang baru sebentaran jalan-jalan aja udah harus bawa abon gimana yang tinggal disono lu harus makan makanan disono bener bener mana yang nasi bukan salah satu makanan prime disini kan apa-apa harus nasi iya hahaha bener culturenya beda sih bro culture kebiasaan kita beda sih bro gua kalo liat ya Indo tuh kayak lumayan mirip sama Brazil mirip ya dua-duanya tropis iya iya agri manufacturing ada yang pernah bikin ada yang pernah nulis penelitian jadi negara-negara tropis yang cuman dua musim itu memang kecenderungannya masyarakatnya emang lebih slow dibandingkan yang empat musim karena kan empat musim kan berarti kan ini ya dalam setahun tuh ada empat kali ganti tuh musim itu jadi memang survival mode nya harus cepet dari spring summer summer panas gak lama eh tau-tau udah fall tau-tau snow jadi mereka adjustmentnya cepet dibandingkan negara-negara yang lebih deket sama culture istri bener kayak gak ada insentif untuk develop technology mereka ya karena ya udahlah ya beda musim hujan kemarau ya beda gitu dong kalau ada hujan apa gak doang udah apa-apa yang perlu nih kalau lu negara yang memang ada empat musim apalagi kayak misalnya masuk ke snow lu gak bisa bertani tuh iya harus nyimpen harus nyimpen rumah kan di desain udah ada lagi heater insulation kayak akhirnya banyak teknologi keluar iya ya itu sih kalau gue lihat itu juga ada pengaruh juga ya tapi itu negara kita lah bro gua sih masih suka Indonesia sih gua juga gua juga gua juga Di Amerika gak ada nasi uduk Tuh kalau ada yang mau bikin tuh Kesempatan tuh gak ada kan Iya gak ada sih Bener-bener Anyway bro, thank you bro yang udah ngobrol sama Michelle Thank you Shell Buat ngeburung-ngobrolnya, sukses lah buat Type Dream For sure man, thank you Appreciate it Tapi lu orang ngejar jadi unicorn gak sih? Atau gak? Hopefully man Hopefully? Karena ada orang yang bodo amat mengunicorn Ya ini lah ya, sukses Semoga juga dengan dari cerita kalian berdua nih Bisa jadi inspirasi juga siapa tau Nanti ada juga orang Indonesia yang mau kesana Juga mau bikin tech company Harus tech company tadi lu bilang ya Tapi at least buat bisnis, belajar Terus bisa langkir Disumbangin juga atau dikasih knowledge ya ke Indonesia sini Kalau ada yang mau bikin tech company Just reach out to us man We're happy to help Bikin lah Jangan aplikasi jamban Aplikasi jamban Yaudah bro, thank you ya Thank you juga Michelle ya Kita jumpa lagi di Merserum episode berikutnya Bye 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 selamat menikmati